Intro Mahasiswa peserta ST3 Bentuk sekalian Dalam video ini akan dibahas tentang Bagaimana membuat komposisi sederhana Mulai dari bentuk dasar Proses memulai bentuk Dan sampai mendapatkan bentuk akhirnya Dengan prinsip-prinsip Rencangan arsitektur yang digunakan Dimulai dari bentuk dasar Kali ini bentuk dasar yang digunakan adalah Bentuk dasar persegi Prinsip rencangan yang digunakan adalah Keseimbangan dan kesetuan Bentuk dasar yang ada ini Diperbanyak menjadi dua ukuran Yakni besar dan kecil Yang kecil dibuat menjadi dua Dan yang besar tetap menjadi satu Sehingga menjadi tiga bentuk Dari tiga bentuk ini Disatukan dengan prinsip keseimbangan Dan menjadi komposisi dasar Nah Komposisi dasar ini Menjadi bagian yang penting Karena dengan komposisi dasar ini Tinggal diperbanyak Dan diubah-ubah posisinya saja Salah satu caranya Yaitu dengan mirror Mirror artinya bentuk yang sama Tetapi berbeda posisi Setelah dimirror Kemudian digabung Dan setelah itu Komposisi yang tergabung tadi Dimirror lagi Untuk menjadi bentuk yang baru Dengan komposisi yang besar Nah Untuk menghilangkan Kesannya tidak kaku Maka bagian yang sebelahnya Digeser Kedalam sedikit Sehingga Bentuk tersebut Secara keseluruhan Terlihat tidak kaku Secara tiga dimensi Atau secara geometri Bentuk dasar persegi yang tadi Menjadi kubus Yaitu kubus yang kecil Dan kubus yang besar Dan untuk menyatukannya Maka ada bagian kubus yang terpotong Sehingga Menyatu Dan menjadi komposisi dasar Nah Komposisi dasar ini Menjadi bagian yang penting Karena tinggal diperbanyak Atau diubah posisi Diperbanyak Sehingga menjadi Bentuk akhir Dari bentuk akhir ini Terlihat sebuah komposisi Yang memiliki Dua prinsip Perancangan Yakni Prinsip keseimbangan Dan prinsip kesatuan Prinsip keseimbangan Terlihat dari Bagian kiri dan kanan Yang sama besar Dan sama berat Prinsip yang kedua Adalah Prinsip kesatuan Prinsip kesatuan Terlihat dari Pola dasar Yang tersebar Di semua komposisi Bentuk dasar yang berikut Berupa lingkaran Atau secara geometri Disebut bola Dengan prinsip yang digunakan Yakni Skala Focal point Dan irama Bentuk dasar tersebut Diperbanyak menjadi Beberapa ukuran Yakni Ada bola yang kecil Yang sedang Dan besar Karena salah satu prinsip Yang digunakan Adalah skala Sehingga Perlu ada perbandingan Beberapa ukuran Untuk menggabungkannya Agar tidak monoton Maka Menggunakan Prinsip irama Yakni Bola yang sama ukuran Tidak berdekatan Dan posisinya Tidak dalam Satu garis lurus Kemudian Digabungkan lagi Menjadi komposisi Yang besar Dan Terlihat Kesannya Tidak kaku Untuk menenjolkan Salah satu bola Menjadi Focal point Maka bola tersebut Ditempatkan Di posisi Irama tertinggi Dan Dengan tekstur Yang berbeda Sehingga Terlihat Menonjol Dan Inilah Bentuk Akhirnya Dari Bentuk Akhir ini Terlihat Menjadi Sebuah komposisi Yang memiliki Prinsip Perancangan Yang pertama Adalah Skala Skala terlihat Dari beberapa Ukuran bola Dengan Perbandingan Kecil Sedang Dan Besar Yang kedua Adalah Focal point Focal point Terlihat Pada Salah satu Bola Yang Terdapat Pada Bagian Yang Tertinggi Atau Menonjol Dan Memiliki Perbedaan Tekstur Yang ketiga Adalah Irama Irama Terlihat Pada Pengulangan Bentuk Dan Ukuran Bola Sehingga Secara Keseluruhan Komposisi Ini Tidak Monoton Demikianlah Pembahasan Tentang Bagaimana Membuat Komposisi Bentuk Sederhana Mulai Dari Bentuk Dasar Proses Mengolah Bentuk Dan Sampai Mendapatkan Bentuk Akhirnya Dengan Prinsip Perancangan Arsitektur Tertentu Demikian Terima 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 Terima